Intro Saat kelompoknya dalam keadaan bahaya, mereka akan mengeluarkan bunyi yang cukup keras. Selain untuk menakuti predator, suara tersebut juga menjadi alarm bahaya. Sop, jangan serang si hitam dong. Kalian kan bersaudara. Kasian kan si hitam kalian patuk dan tendang. Teman, mereka punya sifat teritorial. Mereka akan merasa terganggu kalau ada ayam lain di luar kelompoknya, kemudian mendekat atau masuk ke wilayahnya. Kasian si hitam kan kalau gini. Diserang terus sama si putih. Wuhuhuhu. Sop, kenapa di tubuh kamu banyak totol-totol putih sih? Kamu pakai perhiasan mutiara ya? Loh, ini kan sobat otan si ayam mutiara. Sop, otan kira kalian ayam kampung yang lagi berhias. Teman, ungas cantik ini berasal dari benua Afrika. Di habitatnya, ayam mutiara hidup secara berkelompol di padang sabana. Perhatikan deh, bulunya dihiasi dengan bintik-bintik seperti mutiara. Cantik banget ya! Jenis ayam mutiara ini dibedakan menurut warna dan juga bulunya, teman. Kalau ayam mutiara yang ini termasuk ke dalam jenis ayam mutiara abu-abu. Selain keindahan bulunya, ada lagi nih keunikan yang terdapat pada tanduknya. Ayam mutiara memiliki tanduk yang keras dan juga berisi. Di habitatnya, tanduk ini digunakan untuk menerobos semak-semak. Teman di rumah percaya enggak kalau ayam mutiara ini bisa terbang? Oke, kalau gitu kita uji coba yuk! Sekarang ada agen otan yang siap membuktikannya. Oke, semuanya sudah siap! Satu, dua, tiga! Lihat teman! Sobat otan ini terbang lurus ke depan! Keren! Sekarang kita hitung seberapa jauh ayam ini bisa terbang. Tujuh belas meter! Apa? Ternyata kamu bisa terbang sampai jarak tujuh belas meter? Jauh juga ya, Sob! Teman, ayam mutiara termasuk rohan omnivora atau pemakan segala. Tapi kira-kira mereka lebih senang mengkonsumsi apa ya? Daripada menduga-duga, sekarang kita tes aja yuk! Siapkan sayuran, jangguk, dan serangga. Kita lihat, apakah mereka lebih tertarik kepada warna atau sesuatu yang bergerak? Ternyata, ayam mutiara lebih senang makanan sayur-sayuran, teman! Hal ini karena dipengaruhi oleh habitat ayam mutiara yang hidup di Padang Sabanang. Dan makanan selanjutnya yang dipilih adalah jagung. Dan terakhir, serangga. Teman, ada beberapa jenis ayam mutiara yang kita kenal di Indonesia. Salah satunya, ayam mutiara jenis polterin. Kawidya, mau kasih makan ayam kok bawa batu segala? Hmm, kakak gak punya niat jahat kan? Tuh kan bener, kok ditutupin batu sih kak? Kalau begini si ayah mana bisa makan? Sebentar, sebentar. Itu tadi beneran sob. Oteng gak mimpi kan? Oteng sungguh gak nyangka. Kamu ternyata cukup pintar. Loh, paman editor. Ini kan bukan gambar ayam mutiara polterin. Ini kan si gutera. Tanggung sob, karena kamu sudah in frame alias sudah masuk tipi. Mending sekalian otan kenalin deh sama teman-teman otan di rumah. Ayam gutera merupakan salah satu jenis lain dari ayam mutiara teman. Yang paling unik dari ayam ini adalah hiasan kepala layaknya jambul. Ingat, ini bukan jambul katul istiwanya Tante Syahrini ya teman. Emang mau pada ngapain kita kesini? Tante, ini kita mau berburu nih. Hah? Berburu? Jangan dong kek. Jangan sakiti sobat-sobat otan. Gak taunya, Kak Riza dan Paman cuma mau berburu gambar. Ya tentu saja, kalau tambak di kuras, otomatis burung-burung pada kumpul. Karena saat air surut, terdapat banyak makanan bagi burung-burung ini. Tuh lihat di sana, burung-burung banyak beterbangan. Ayo sobat-sobat, kumpul sini. Jangan malu-malu. Kapan lagi bisa mejeng dan bergaya di acara siotan? Ya kan? Wih, peralatannya Paman Yocim mantep. Kamera dan alat-alat ini sih mantep banget. Profesional gitu. Lensa kameranya gede banget. Kalau pakai ini sih, kita bisa meneropong lebih jauh. Padahal, Paman Yocim menjalankan ini hanya sekedar hobi atau pekerjaan. Hmm, kalau orang sudah cinta sama hobi, memang benar-benar sudah bisa dicegah ya. Hobinya pasti diseriusin. Hehehe, jadi main lumpur-lumpuran nih. Terpaksa deh berendam setengah badan di lumpur seperti ini. Semakin rendah sudut pengambilan gambarnya akan semakin bagus. Istilahnya sih, sejajar mata atau eye level dari sasaran foto yang mau kita ambil. Dengan sejajar mata seperti ini, kita juga bisa mendapatkan latar belakang dan juga latar depan yang baik. Yalah, berarti Otan juga harus diam nih. Otan nggak bisa cerita dong. Gimana caranya Otan bisa cerita ke teman-teman di rumah kalau nggak boleh berisik? Hehehe, iya kak, iya kak. Maaf kak, maaf. Otan akan pelan-pelan aja deh suaranya. Bisik-bisik itu deh. Hehehe. Teman-teman di rumah juga jangan pada berisik ya. Sabar, sebentar lagi burung-burung kuntulnya akan mendekat. Hei tuh, beberapa dari mereka mulai mendekat. Sobat Otan yang itu adalah jenis burung kuntul besar. Mereka banyak ditemukan di sawah, kawasan bakau, dan juga gosong lumpur dan pasir. Mereka memang pemakan ikan, udang, dan larva capung. Kalau ada perairan yang surut seperti ini, persediaan makanan mereka bagikan mudah didapat. Tuh, tuh, kayaknya dia menemukan banyak makanan. Nah, 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 cepet! Cepet! Asik, Paman Yuce dan Karissa mulai dapat gambar-gambar bagus. Wah, iya teman, Otan jadi ingat. Di desa Katingan, Sleman, Yogyakarta ini, terdapat habitat burung kuntul yang populasinya cukup banyak. Sejak tahun 1997, Sobat Otan ini sudah datang dan tinggal di sini. Si putih ini bebas tinggal di pohon-pohon sawo, bambu, hingga kelapa di dekat pemungkiman penduduk. Bahkan, dalam satu pohon, dihuni hingga puluhan burung lho. Rame banget ya. Wih, ya teman, sarang burung kuntul terbuat dari ranting-ranting pohon lho. Dan yang bertugas mencari ranting biasanya dilakukan kuntul jantan. Sementara kuntul betina bertugas mengerami telur-telurnya. Teman, coba kalian perhatikan. Telurnya berwarna biru kehijauan seperti telur bebek ya. Kalian tahu, Sob, induk betina bisa menghasilkan dua hingga empat butir lho dalam sekali bertelur. Ini dia enak-enak burung kuntul. Imut-imut banget kan? Saat baru lahir seperti ini, mereka harus terus diawasi. Mama dan papanya tidak bisa meninggalkannya berlama-lama. Hati-hati sayang, jangan main di pinggir-pinggir sarang gitu dong. Sob, anak kesayanganmu jatuh. Tolong, om, tante, emak, bapak, siapa aja deh. Tolongin baby kuntul ini dong. Duh, mana sih mama papa kuntul ini? Cepat, tolongin anak kalian. Oh iya teman, kalau sudah terjatuh begini, induknya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Kesian banget sih nasib kamu, dedek bayi. Wah, sekarang masalah lebih besar mendekat nih. Sana, 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 sana. Pahit, 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 pahit. Oh tidak. Ada ular sanca mendekat. Gajah makan gawat. Gawat. Tidak. Tidak. Bebek kuntul yang malang ini sudah ketahuan sama si sanca. Sob. Maafkan otan, dia tidak bisa menolong anak kalian. Beginilah hukum di kehidupan, teman. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Terkadang, orang tua burung kuntul tidak mampu melindungi anak yang sudah susah payah mereka besarkan. Ia sih, yang sabar ya, Sob. Semoga kamu segera diberi keturunan lagi. Ia, maaf kak. Saking semangat cerita, otan jadi lupa agar tidak ribut. Maafin otan ya, Kak Riza. Eh, tapi sepanjang otan cerita barusan, kayaknya paman Yoce dan Kak Riza sudah dapat banyak gambar ciamik nih. Nih, liat. Benar juga. Kalau lebih dekat, kalau dapat sudut gambar terbaik, kalau ditunjang peralatan yang memadai, dan juga kalau berada di tempat yang tepat, kita bisa dapat gambar-gambar foto yang dasyat. Kermax alias keren maksimal. Wah, nggak kerasa hari sudah menjelang sore. Burung-burung kuntul sepertinya sudah mulai berpindah tempat. Pindah kemana, Kak Riza? Hah? Pindah kemana? Kita mau pindah, mau ada satu kecamar ya, Pak? Ada adalah laut. Ada adalah laut ya? Ya, itu momennya akan mudah-mudahan dapat ya, Pak? Dapat. Sudah-sudah, darahnya sudah nggak ada soalnya sih. Oh. Lihat, pakai nanggling semua. Oke. Ini kantor kekuntulnya, buat kuntul sudah nggak ada ya, Pak? Iya. Cuma ini gitu, seru banget. Iya. Waduh, kayaknya Kak Riza kesusahan keluar dari lumpur. Kakinya nyangkut. Karena cukup lama berada di lumpur, lumpurnya sampai kering. Jadinya susah untuk menggerakkan kaki yang terbenam. Sudah, kaki aja lah. Tuh kan, sepatunya malah ketinggalan. Ayo, Kak, semangat. Ah, sudah. Ya, biarinlah tinggal dulu, Pak. Kaki dulu coba lepas. Teman, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok ada ya sobat otan yang namanya nggak sesuai dengan bentuknya? Namanya anjing padang rumput. Tapi wujudnya sangat berbeda sekali dengan anjing pada umumnya. Nah, lu kok bisa sih? Sebenarnya, sobat otan ini adalah hewan pengerat yang masih berkerabat dengan tupai. Sobat otan ini hidup di padang rumput di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Walau memiliki nama anjing, sebenarnya hewan ini bukanlah anjing, teman. Mereka disebut demikian karena bisa menggonggong layaknya seekor anjing. Padang nggak percaya? Yuk kita dengar suaranya saat mereka menggonggong. Nah, sudah dengar sendiri kan suaranya? Sekilas memang mirip dengan anjing. Suara tersebut mereka gunakan sebagai media komunikasi antara sesama kelompok. Ada lagi sobat otan yang bernama lanang sapi. Hewan ini bukan sapi ya, teman. Tapi dia adalah ular. Loh, loh? Beda lagi nih yang ini. Awal mulanya, ular ini banyak ditemukan di sekitar kandang sapi, teman. Lokasi kandang sapi banyak memiliki tumpukan kering yang nyaman untuk sarang tikus. Tentunya sarang ini menjadi ladang makanan bagi si ular. Biasanya ular ini kerap ditemukan di kandang sapi oleh anak lanang atau laki-laki yang mau menggembala. Nah, dari situlah nama ini muncul, teman. Yaitu lanang sapi. Kaki seribu memang sudah umum kita jumpai di sekitar kita, teman. Tapi apakah kalian pernah menghitung kakinya? Kira-kira benar ada seribu nggak ya? Teman, agar mencapai jumlah seribu kaki, setidaknya hewan ini harus mempunyai 500 pasang kaki. Padahal kenyataannya, kaki seribu hanya memiliki jumlah kaki berkisar antara 40 hingga 400 kaki saja. Penyebutan kaki seribu tentunya hanya untuk memudahkan penyebutan sobat otan ini, teman. Di habitatnya, jumlah kaki tersebut mereka gunakan untuk dapat bergerak cepat dan masuk ke dalam tanah. Ada yang mau benar-benar coba menghitung kaki sobat otan ini? Terima kasih.